Timnas Vietnam meraih kemenangan atas Filipina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Macday kelima putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Group F mempertemukan Vietnam versus Filipina. Duel berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Kamis Malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim gagal mencetak gol pada paruh pertama. Kebuntuan baru pecah memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-62. Striker Filipina Patrick Reichelt mencetak gol lewat bola tembakan jarak dekatnya usai menerima bola lambung Alex Moniz. The Ascals memimpin 1-0. Vietnam menyamakan kedudukan 3 menit kemudian. Nguyen Tien Lin mencetak gol tap-in di depan gawang memaksimalkan umpan tarik Nguyen Ventoan. Skor sama kuat 1-1. Tim Tuan Rumah berbalik unggul di menit ke-76. Nguyen Tien Lin mencatatkan gol keduanya ke gawang Filipina usai menanduk masuk bola silang pantuantai. Skor berubah 2-1 untuk Vietnam. Filipina mencetak gol penyeimbang 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Bola sepakan voli Kevin Ingreso di kotak penalti meluncur masuk ke gawang Vietnam dan membawa kedudukan berubah 2-2. Vietnam mencetak gol kemenangan di injury time melalui Tuan Haipam usai menyambar bola muntah di kotak penalti. Skor 3 hingga 2 untuk The Golden Start Warriors jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membuat Vietnam mengoleksi 6 poin dan berada di urutan ketiga klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Vietnam hanya berjarak satu angka dari Indonesia di atasnya yang kalah 0-2 dari Irak. Vietnam akan bertandang ke markas Irak di laga terakhir grup F Indonesia sementara itu menjamu Filipina demi satu tiket tersisa keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hasil ini peluang timnas Indonesia lolos ke round ketiga kian terbuka lebar. Jadi bagaimana tanggapan kalian?